Intro Siap orang itu pasti memiliki skill yang berbeda-beda Dan dari skill itu kita bisa berkarya tanpa batas Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan dua perupa perempuan asal Surabaya Yang juga luar biasa sekali ada Jenny Lee Selamat malam C Selamat malam Selamat malam Moro Ini juga jadi dua orang ini pemirsa mereka ini adalah seorang perupa perempuan yang ada di Surabaya Kalau boleh tahu nih mungkin satu-satu dulu pertama kali terjun ke dunia seni ini Nanti Jenny dulu deh Aku kalau aku mulai seriusnya itu sekitar tahun 2000 Tahun 2000 Oke ini apa nih yang bikin Jenny ini tertarik untuk terjun ke dunia seni? Awalnya kan memang dari kecil memang sudah tertarik di dunia seni dan kerajinan Nah kemudian semakin besar semakin besar akhirnya kebetulan waktu ya Sekitar tahun 2000 itu saya mengambil kuliah jurusan seni rupa di Jogja Berarti diasah dengan kuliah itu tadi ya Jenny? Kalau dari Moro sendiri dari kapan nih ikut dunia seni? Waktu pertama kali pameran saya SMP dulu SMP? Waktu yang beda akhirnya masuk ke jurusan seni rupa waktu kuliah dulu Spesifikasinya seni lukis Tapi apakah akhirnya perupa perempuan Surabaya ini juga menjadi sebuah komunitas? Mungkin ada yang ada yang memang mereka membuat sebuah komunitas ya Tapi juga ada yang bekerja secara individu Kebetulan misalnya seperti saya jenerung individu Berarti ini hanya kebetulan teman apa nih Jenny dan Moro nih? Ya karena kita sering mungkin ketemu di event pameran Akhirnya kenal-kenal dan terkontak satu sama lain gitu Tapi sebenarnya untuk skill seni dari masing-masing Moro dan juga Jenny ini Apakah juga ada turunan gitu misalnya dari keluarga? Kalau saya sih ada dari ayah ya Jadinya suka melukis sebenarnya ya Ayah tuh suka bikin-bikin kerajinan gitu Jadi Noro-nya dari sana Moro? Saya juga dari ayah Cuaranya saya ingin drawing Gen ayah ini mungkin kuat sekali ya pemirsa Coba ditanya ayahnya punya mungkin punya bakat kesenian dimana Bisa menjadi salah satu referensi Anda untuk mencoba karya seni yang lain mungkin misalnya Nah ini bagaimana sih akhirnya teman-teman ini bisa mengenal seni yang diminati pada yang sekarang di profesi ini Mungkin yang satu suka lukis Kalau saya pribadi awalnya karena memang saya tertarik Tertarik sekali di ada satu lagi cabang jadi seni rupa namanya seni kriya Waktu saya di Jogja itu juga ngambil kuliahnya juga jurusan seni kriya Khususnya di keramik dan itu yang sebenarnya lebih dominan Dalam proses karya saya media keramik itu Jadi ya gak melihat yang diminati ya masih lebih cenderung apa yang saya minati Mungkin juga melihat kesempatan ya Iya Dan sejauh ini Jenny sudah bikin apa aja sih yang terbuat dari keramik itu tadi? Kalau keramik untuk karya-karya seni rupa saya membuat karya-karya patung tiga dimensional Tapi satu sisi juga membuat seperti jewelry Jewelry jadi keramik gitu sih kalau dari produknya Sudah berapa banyak nih yang dibikin sama Jenny sampai dengan hari ini? Banyak, banyak sekali ya Maksudnya kalau untuk yang produk sering juga ikut pameran-pameran produk Kalau yang dalam bentuk tiga dimensional ya ikut dalam event-event pameran Pameran yang seni rupa gitu Kalau dari Woro sejauh ini sudah apa aja yang dihasilkan dari kesenian rupa yang menjadi skill dari seorang Woro? Kalau dulu awalnya sih saya masuknya ke lukis tapi cenderung ke dua dimensi Semakin kesini saya pikir kalau seni rupa, seni lukis itu nggak melulu kita harus di dua dimensi Tapi kita harus multi istilahnya mixed media Media apapun kita bisa masuk Jadi sekarang ini malah saya asik-asik juga dengan clay tapi dipadukan juga dimasukkan ke yang dua dimensi Jadi kalau sekarang itu untuk isbo-isbo saya juga kurang imin perhatikan itu Jadi langsung us pokoknya suka yang dua dimensi plus tiga dimensi dijadikan satu Itu sekarang saya nyaman di situ Oke sebentar tadi kita sempat Mbak Woro sempat bahas clay Clay itu yang seperti apa ya? Mungkin pemirsa di rumah sama saya juga kurang paham banget karena kita juga tidak begitu dekat dengan dunia seni mungkin ya Mungkin boleh dijelasin sedikit Mbak? Kalau clay sendiri kan sebenarnya bisa seperti tanah liat itu yang alami Tapi kalau clay yang sintetis atau buatan kita sebenarnya bisa bikin sendiri Tapi kalau sudah langsung beli atau Thai clay atau clay Jepang atau camping clay itu juga ada Tapi kalau kita ini biasa kan kita kreativitas sendiri aja kita eksplor dengan mungkin tepung terus dikasih apa itu lem Atau terus kasih cat akrilik terus dicampur lagi semen untuk kita bikin seperti clay juga bisa Oke jadi sekarang yang sudah fokus untuk dijual sama Woro ini apa sih dari pembuatan clay itu tadi? Awalnya dulu saya memang untuk craft Tapi sekarang ini saya lebih cenderung suka ke yang idealisnya Kalau yang dijual kayak craft dulu ya memang saya jual kayak clay-clay yang untuk craft Jadi maksudnya ada nilai jualnya Ini kayak seperti gini nih kira-kira berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta itu bisa Tapi kalau untuk saat ini saya cenderungnya ke yang idealis Jadi nanti kalau saya tidak menawarkan untuk dijual tapi kalau ada yang beli atau ada yang berminat Saya monggo-monggo saja Berarti ya Pak Woro ini juga menerima pesanan misalnya saya putuh Saya pengen bikin ini nih kalau dong custom pengennya gini-gini karena buat kado gitu misalnya Kalau dulu sih memang iya tapi kalau sekarang sudah aduh karena banyak kesibukan yang lain jadi saya lebih cenderung ke fine artnya Oke kita balik lagi mungkin ngobrol sama Jenny ya pemirsa Ini kalau misalnya ngobrolin soal keramik-keramik lagi atau mungkin apa yang diminati sama Jenny tadi Apa sih yang membedakan dengan seniman-seniman yang lainnya? Karya-karya saya Betul karena tiap orang tuh pasti punya ciri khas gitu kan Kalau dari Jenny sendiri apa sih yang membuat karya Jenny ini berbeda dengan karya seniman-seniman yang lain? Kalau misalnya dari segi material Kalau dari segi material keramik Itu masih cukup jarang ya seniman-seniman yang menggunakan material itu gitu Karena memang secara teknik susah juga gitu Butuh proses pembelajarannya Dan itu nggak biasa digunakan Jadi sebenarnya itu perbedaannya Kalau dari segi teknik Kalau kemudian dari segi tema Saya cenderung menggunakan tema-tema yang personal Meskipun pasti nanti dari tema yang personal itu pasti ada kaitannya juga dengan Mungkin orang-orang lain yang punya tema yang sama Tapi sejauh ini kan mungkin udah berapa tahun sih sebelumnya mengikuti dunia atau menggeluti dunia seniman ini tadi? Ya dari tahun 2000 itu mbak Dari tahun 2000 ya? Dari 16 tahun ya 16 tahun ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Karena kan orang kalau misalnya mau mencoba untuk sesuatu yang baru gitu kan Apalagi yang namanya seni itu kan kadang-kadang tergantung sama orang masing-masing ya Tergantung selera juga Nah kesulitan ketika mungkin menjualnya atau mengeksplor itu tadi itu apa aja? Dari jani dulu Kesulitannya misalnya kalau saya melihatnya di Indonesia Saya sedikit sekali sih Sedikit sekali orang-orang yang seniman yang bisa survive dari hasil keseniannya itu saja gitu Saya mengamatinya pasti harus ada pekerjaan side job yang lain yang untuk mendukung proses berkeseniannya gitu Jadi nggak bisa murni berkesenian Itu mungkin ada kendalanya di situ ya Karena itu sebenarnya juga apa ya menjadi kendala juga untuk orang-orang seniman yang misalnya kayak penyanyi gitu kan Mereka juga pasti ada regenerasi gitu kan Nah dengan kesulitan-kesulitan itu tadi Jenny biasanya melakukan promosi agar orang itu tahu bahwa itu adalah karyanya Jenny dari mana sih? Melalui apa nih promosinya? Sebenarnya kalau kita sebagai seniman atau perupah Ya kita harus sering, harus konsisten terus ya Mengembangkan diri dalam karya-karya itu Terus juga mungkin harus Kalau mau serius benar itu harus lewat manajemen artis juga Jadi memang harus ditata, di-organize gitu karya kita gitu Setuju, artinya sekarang berarti apa nih yang membuat kalian berdua ini sampai saat ini tetap idealis menjadi seorang peniman? Jadi konsekuen gitu misalnya? Kalau sampai profesional sekali saya rasa saya sendiri belum sampai ke tahap sana ya Tapi memang yang mendasari kenapa saya tetap bertahan karena ya memang karena saya cinta sama dunia ini gitu Jadi tetap aja di jalanin gitu Meskipun banyak juga halangan-halangan dan kadang-kadang kita harus keluarin dana juga untuk membiayai kesenian kita gitu Nah ini kan tadi sempat Jenny juga sempat membahas mungkin kita butuh manajemen gitu Misalnya manajemen artis yang bisa membantu untuk mempromosikan hasil-hasil karya kalian ini Nah akhirnya apa adakah yang kalian lakukan ini untuk memperkenalkan karya kalian? Mungkin boleh sama waro gantian? Ya saya sih sebenarnya hampir sama kata Jenny Jadi memang terus terang kita ini butuh manajemen artis Tetapi kembali sebagai seorang seniman itu pilihan Jadi saya rasa bagaimanapun juga kalau kita merasa nyaman feelnya disitu Saya rasa semua berjalan ya mengalir aja padanya Jadi kalau saya pribadi saya tetap berkarya aja ya dijalani seperti yang ini kita merasa nyaman Jadi ya ya begitu aja Bener ya jadi mungkin sebagai seorang seniman itu Teruslah berkarya cobalah untuk menghasilkan inovasi-inovasi terbaru terus Mungkin kita boleh tahan dulu sebentar Kita masih akan terus ngobrol-ngobrol dengan dua wanita yang cantik bersama dengan saya malam hari ini di Cakrawala Malam perminta jangan kemana-mana tetap bersama kami Terima kasih telah menonton!